Intro Makanya kata para ulama Antum jangan minta keramat Jangan antum Sat ajarinan Biar bisa punya keramat Siapa yang belajar ngajarin keramat Keramat gak bisa apa Dipelajari Jangan cari Anak pengen cari wali Yang kelihatan karomah Karomahnya atau keramatnya Kenapa Saya pengen minta belajar mewali itu Biar diajarin bisa punya keramat Bisa gak kira-kira Keramat gak bisa diminta Keramat gak bisa dipelajari Kalau sihir bisa Antum cari dukun Belajar deh bagaimana cara Supaya punya keanehan Misalkan bisa diriin keris Keris jalan sendiri Bisa dipelajarin sihir Bisa tiba-tiba Ngeliat orang Di tempat mengong Atau Tiba-tiba mengong Mengeluarin duit Bisa sihir Bisa dipelajarin Tapi kalau keramat Bisa dipelajarin Ini bedanya Yang kedua Sihir itu Bisa terjadi Kepada orang-orang Muslim dan non-muslim Muslim yang tidak Solat Tidak ibadah Kalau karena ibadah Tidak mungkin Yang tauhid ini kurang Mau orang kafir Orang muslim bisa Sihir Yahudi banyak Tukang sihir Bahkan zaman Nabi Sulaiman Itu banyak Sihir Zaman Nabi Musa Kita tau bagaimana Nabi Musa Diaduk sama siapa Tukang-tukang sihir Fir'aun Fir'aun banyak Tukang sihir Kafir itu Mereka kafir Sihir itu bisa dipelajari Baik Apa Dipelajari oleh orang muslim Atau non-muslim Kalau karoma Tidak bisa Hanya terjadi Kepada orang muslim Yang soleh Yang ibadah Hanya wajibnya Tidak ditinggal Banyak melakukan sunnah Itu bedanya Yang ketiga Sihir itu Lebih cenderung Menampakkan Menampakkan Saya pengen Nunjukin Kemampuan sihir saya Ini Handphone tiba-tiba Saya lepas Tidak jatuh Tidak diam di tempat Demen Demen apa Pamer Itu cenderung Sihir itu begitu Karena nanti Kalau enggak begitu Enggak percaya Maka saya cenderung Ditampakkan Apalagi ada kamera Shooting Shooting Wah Lihat Kelihatan Boberak-boberak Itu handphone Itu sihir Ditampakkan Tiba-tiba Nih Saya ambil Dari kantong saya Keluar duit Keluar duit sihir Padahal emang duitnya Udah ada disini Tapi itu sihir Emang cenderung Untuk apa Ditampakkan Dan dilihatkan Itu sihir Dan itu bisa dipelajari Memang aneh juga Aneh Seperti keramat Dari segi Tapi kalau Karoma Tidak bisa Dan Tidak bisa diminta Nih Saat kepadamu Ya Allah Itu minta Kepada Allah Tidak bisa Dia semau Mahunya Kalau sihir Bisa Kapanpun Dibisa keluarkan Makanya Misalkan Diundang di TV Ini ada wali Ini ada sihir Coba wali Kalau anda memang wali Keluarin karomatnya Tidak bisa keluar Keluar karoma Tapi memang Kayaknya itu Yang ngetop Nenek sihir Jadi kagak ada yang Kakek sihir Padahal kakek sihir juga ada Banyak laki dan perempuan sihir Ternyata kalau dia bisa Kalau karoma Tidak bisa Ini pedanya Maaf Ini kita terangkan sedikit Biar kita tidak Bingung Bingung Ngadepin Ini wali Bukan wali Kenapa bisa Nguarin aneh-aneh Wali Ini jangan-jangan Itu bingung Kita terkecoh Dengan keanehan Karena keanehan itu Bisa karoma Bisa sihir Jadi sekali lagi Bisa sihir Bisa karoma Bukan Selalu karoma Ini Kemudian Tentunya Banyak sekali Perbedaannya Jadi sihir itu Bisa terjadi Kepada muslim Non muslim Sihir itu Terjadi Bisa dipelajari Sihir itu Cenderung Bisa dipamerkan Kapan dia mau Bisa ditampakkan Kesihiran itu Keanehan tadi Kalau Karoma Tidak bisa Karoma Hanya terjadi Kepada orang muslim Dan soleh Yang kedua Karoma Tidak bisa Dipelajari Yang ketiga Karoma Tidak bisa Dipamerkan Dia itu Dengan kehendak Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kesamaannya Aneh Karoma Aneh Sihir juga Aneh Sihir bisa Keanehan yang terjadi Aneh bisa Dan kita Tidak boleh Memungkiri Adanya sihir Sihir itu ada Karena di dalam Al-Quran kan Dijelaskan Wama kafara Sulaiman Bukanlah Nabi Sulaiman Yang kafir Walakin Nasyayatina kafaru Yu'allimunan Nasa Sihr Walakin Nasyayatina Akan tetapi Setan-setan Itulah Yang kafir Yu'allimunan Nasa Sihir Sihir itu ada Dalam Al-Quran Disebutkan Bahkan cerita Nabi Musa Pernah Aduh Sihir Yang ternyata Tukang-tukang Sihir Nabi Musa Melempar Apa yang mereka Pegang Tali Tongkat Tiba-tiba Menjadi Ular Nabi Musa Melempar Tongkat Tiba-tiba Menjadi Ular Yang Besar Dan Makan Itu Terus Keanehannya Kalau Karoma Itu Bisa dikalahkan Kalau Karoma Karena Datangnya Dari Allah Karoma Kalau sudah Keluar Tidak Bisa Dikalahkan Kalau Sihir Bisa Dikalahkan Tergantung Siapa Yang Tukang Sihirnya Kalau Tukang Sihir Baru SD Baru Belajar Sihir Ngeluarin Sihirnya Ini Sudah Ada Kuliah Sihir Udah Profesor Kalah Sihir Ini Bisa Dikalahkan Jadi Bisa Diadu Sihir Satu Dengan Sihir Dua Bisa Menang Yang Lebih Canggih Lebih Tapi Kalau Karoma Tidak Ada Kalah Tidak Menang Karoma Karoma Kemuliaan Yang Allah Berikan Orang Allah Kasih Karoma Tidak Mungkin Dia Jadi Kalah Tidak Mungkin Dia Jadi Rendah Dia Akan Mulia Karena Karoma Karoma Itu Kalau Bahasa Kita Kemuliaan Kalau Bahasa Betawi Disebut Apa Keramat Ini Keramat Ini Karoma Dari Karoma Kemuliaan Jadi Allah Kasih Kepada Orang Itu Karoma Pasti Mulia Dan Tidak Akan Direndahkan Dan Tidak Bisa Ada Yang Merendahkan Misalkan Ada Wali Yang Lebih Gede Dihin Tidak Tidak Akan Ada Karoma Itu Saling Menjatuhkan Tapi Kalau Sihir Bisa Hantu Main Sihir Disini Ada Sihir Yang Profesional Kalah Apalagi Sihir Makan Baru Makan Cicek Ini Sudah Makan Kadal Lebih Gede Lagi Sihir Karena Sihir Itu Macem Makan Lebih Bisa Lebih Jadi Sihir Ini Bukan Sesuatu Yang Istimewa Karoma Diberikan Kepada Orang Yang Menunjukkan Kemuliaan Dan Menjadi Tanda Cinta Allah Sihir Sebagai Bukti Tanda Bencinya Allah Subhanahu Wata'ala Karena Allah Sangat Murka Kepada Orang Orang Yang Main Sihir Bahkan Yang Bermain Sihir Dihitung Sebagai Orang Orang Yang Musyrik Orang Musyrik Sihir Ini Artinya Jangan Sampai Kita Percaya Dengan Musyrik Jadi Sekali Lagi Ketika Kita Melihat Keanehan Boleh Jadi Itu Karoma Boleh Jadi Itu Sihir Bagaimana Cara Menentukannya Lihat Aja Yang Pertama Dipamerkan Diperlihatkan Atau Datang Sendiri Yang Kedua Orang Itu Soleh Apa Tidak Soleh Yang Ketiga Tentunya Ciri Sihir Itu Maaf Karena Dia Banyak Bantuan Dari Jin Maka Bawaannya Sombong Tapi Kalau Karoma Karena Wali Itu Akan Taduk Orang Yang Tawaduk Orang Tawaduk Rendah Hati Itu Karoma Tapi Kalau Sombong Itu Kebanyakan Sihir Karena Sihir Bantuan Dari Jin Maka Dia Akan Maka Jepar Ulama Sulu Suka Nyebut Sihir Itu Sihir Itu Suka Wali Syauton Walinya Syauton Tapi Kalau Orang-orang Ahli Ibadah Disebut Wali Yulloh Jadi Kita Harus Bisa Membedakan Aina Wali Yulloh Wa Aina Wali Syauton Man Hum Siapa Mereka Wali Walli 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 Syauton Jadi Kita Orang-orang Yang Belajar Jangan Tertipu Dengan Keanehan Karena Keanehan Itu Bisa Beragam Bisa Sihir Dan Bisa Karoma